Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Poin TV yang berbahagia Ada sebuah kisah menarik yang berhubungan dengan puasa Ada seorang pemuda yang kebingungan dan agak stres Karena mencari pekerjaan atau ekonomi sedang sulit Kemudian dia mencari seorang guru Dan menemukan seorang kiai Untuk kemudian soan pada kiai tersebut Singkat cerita pemuda ini diterima baik oleh kiai itu Dan kiai ini langsung bertanya Wahai pemuda, kamu pengen kaya atau pengen air putih? Pemuda itu kaget Kenapa kiai ini bisa tahu kalau dia ini pengen kaya? Pemuda ini langsung menjawab Saya pengen kaya kiai Oke Kalau kamu pengen kaya Berarti kamu sekarang miskin Miskin itu tidak enak Makanya pengen kaya Sama dengan ketika kamu kepingin pintar Berarti kamu sekarang bodoh Berarti kamu sekarang bodoh Kalau kamu pengen kaya Butuh waktu Butuh tenaga Butuh pengetahuan Butuh jaringan Kalau kamu kuat akan saya beri konsepnya Tapi kalau kamu minta air putih Akan saya beri sekarang juga Bisa kamu minum secara langsung Si pemuda ini terdiam Dan kemudian dia sadar bahwa selama ini dia Merasa menjadi orang yang kurang beruntung Atau kurang bersyukur Karena merasa miskin Merasa kurang Kiai ini kemudian mengambilkan air Dan setelah itu Memberi nasihat Bahwa Kata kunci dari semuanya adalah Sikap nerimo Sikap tabah Sikap pantang menyerah Jika anda ingin kaya Maka anda harus menerima kondisi anda sekarang Terima itu Pelajari itu Nikmati itu Setelah anda menerima kondisi itu Kata Pak Kiai Maka anda akan menemukan energi baru Untuk menggapai apa yang anda inginkan Sekian Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb